Intro Salam, teman-teman muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan membantu teman-teman muda dalam menjalin satu kedekatan Dan yang saya mau bahas adalah Apa yang harus dilakukan ketika gemuk Gebetan tak membalas chatmu Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan Saya berharap apa yang saya bagikan ini membantu teman-teman muda Untuk kemudian bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar Sehingga engkau tidak salah dalam bersikap, tidak salah dalam bertindak Oke So, lakukan ini ketika gebetan tak membalas chatmu Yang pertama Cukup bertanya satu kali Siapa tahu dia sibuk Ingat Maka cukup bertanya satu kali saja Waktu kamu bertanya satu kali saja Itu akan menempatkan posisi yang terbaik Artinya Karena kamu kelihatan berkelas di situ Kamu kelihatan berkelas di situ Kamu kelihatan mahal di situ Karena kamu orangnya santai Kamu orangnya tenang Jadi lakukan itu Cukup bertanya satu kali saja Siapa tahu dia sibuk Siapa tahu dia lagi ada kegiatan Itu yang pertama Yang kedua Ketika gebetan Ketika gebetan tak membalas chatmu Tentukan Batas waktunya Siapa tahu HPnya rusak Contoh nih Ketika kamu Chat Tidak dibalas Coba tentukan Satu dua hari Bagi saya Ketika Ketika Seseorang Tidak membalas chat kita Satu dua hari Maka Ada yang perlu dipertanyakan Yang pertama Kita salah apa Sama orang itu Yang kedua Apakah orang itu Lagi marah sama kita Atau Apakah Handphone nya lagi bermasalah Atau tidak Jadi Tentukan batasan waktunya Jangan Gampang Menjudge Seseorang Menghakimi Seseorang Apalagi kita bilang Oh dia gak suka sama kita Oh karena kita begini Oh dia sombong Dia angkuh Segala macam Jangan mudah Menjat seseorang Kalau kita Belum Betul-betul Mengenali Orang tersebut Jadi yang kedua Tentukan Batasan waktunya Siapa tahu HPnya rusak Hilang Atau Bermasalah Itu yang kedua Supaya Kita Bijak Dalam Bersikap Itu yang kedua Yang ketiga Jangan Fokus Kepadanya Ini artinya Gimana sih Ketika kamu Ngechat Atau Telepon Tapi Gak dibalas Jangan Cuman Fokus Ke dia Apa-apa Mikirin dia Dia lagi Apa sih Ngapain Emang Sibuk Sibuk Semakin Kamu Fokus Ke dia Maka Kamu Akan Gelisah Maka Kamu Tidak Akan Tenang Kamu Akan Berpikir Panjang Lebar Dan Ini yang Akan Kemudian Memunculkan Asumsi Praduga Praduga Dan Kadang-kadang Asumsinya Bisa Bisa Jadi Liar Untuk Itu Jangan Fokus Kepadanya Yang Penting Kamu Udah Ngechat Dia Cari Kegiatan Yang Lain Entah Kamu Kerjakan Apa Entah Kamu Quality Time Dengan Keluarga Mu Jangan Cuman Fokus Ke Dia Supaya Kamu Lebih Tenang Itu Yang Ketiga Yang Keempat Jangan Pantengin Atau Jangan Lihat Terus Menerus Itu HP Saya Dulu Pernah Ada Di Posisi Ini Ketika Jaman Jaman Kuliah Saya Coba Dekat Dengan Seorang Cewek Dan Saya Chat Nggak Dibalas Bayangin Satu Harian Saya Lihat Itu Itu Handphone Saya Lima Menit Saya Lihat Nggak Ada Balasan Lima Menit Saya Lihat Nggak Ada Balasan Satu Dua Jam Saya Lakukan Itu Sampai Setengah Hari Akhirnya Saya Apa Sedih Di Situ Jengkel Di Situ Marah Di Situ Menghakimi Pikiran Negatif Muncul Muncul Semua Di Situ Karena Apa Terlalu Saya Lihat Tuh HP Untuk Itu Teman Teman Muda Kalau Chat Mu Atau Telepon Tidak Dibalas Tidak Diangkat Udah HP Itu Kamu Letakin Kamu Kerjain Yang Lain Jangan Terlalu Fokus Disitu Nanti Kamu Stress Ya Itu Yang Keempat Yang Kelima Kerjakan Aktivitas Yang Lain Begitu HP Kamu Letakin Maka Yang Kelima Kerjakan Yang Lain Entah Kamu Cuci Piring Cuci Baju Rapi Rumah Atau Kamu Kemal Atau Kamu Ketemu Temenmu Atau Kamu Quality Time Dengan Keluargamu Kerjakan Yang Lain Jangan Cuman Itu Yang Kamu Pikirin Ya Supaya Apa Kamu Tenang Supaya Apa Kamu Nyaman Supaya Apa Supaya Kamu Jangan Stress Itu Yang Kelima Yang Kenam Coba Untuk Berfikir Positif Saja Siapa Tahu Dia Lagi Sibuk Siapa Tahu HPnya Lagi Bermasalah Siapa Tahu Dia Lagi Nggak Mau Diganggu Berfikir Aja Positif Toh Juga Kalau Dia Suka Sama Kamu Toh Juga Kalau Dia Sayang Sama Kamu Dia Akan Balas Kamu Balas Chat Jadi Berfikir Positif Karena Berfikir Negatif Kamu Akan Menduga Duga Kamu Akan Kecewa Kamu Akan Menghakimi Jadi Stop Berfikir Negatif Itu Yang Kenam Yang Ketujuh Please Enjoy Your Life Nikmati Hidupmu Jangan Cuman Itu Yang Kamu Itu Kan Terus Sempon Kenapa Nggak Dibalas Dia Ngapain Dia Lagi Apa Kamu Coba Hubungi Temannya Kamu Hubungi Keluarganya Segala Macem Kamu Nggak Nikmati Hidupmu So Please Tuhan Sudah Menyediakan Yang Terbaik Untuk Hidupmu Sudah Menyediakan Pasan Yang Terbaik Jangan Sampai Karena Kamu Coba PDKT Kamu Nggak Enjoy Rugi Kamu Nantinya Yang Penting Kamu Sudah Lakukan Terbaik Sisanya Udah Kamu Enjoy Nikmati Hidupmu Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Please Ini Pesan Saya Jangan Terlalu Menguber Uber Jangan Terlalu Mengejar Ngejar Karena Kalau Kamu Terlalu Menguber Uber Terlalu Mengejar Ngejar Jadinya Infil Males Sama Kamunya Kamu Kayak Nggak Berkelas Kamu Kayak Jadi Terkesan Murahan Jangan Mengejar Ngejar Itu Pesan Saya Supaya Kamu Jangan Kecewa Supaya Kamu Jangan Dianggap Remeh Atau Rendah Oleh Dia Itu Yang Kedelapan Yang Kesembilan Kalau Memang Kamu Tahu Ternyata Dia Nggak Tertarik Dengan Kamu Kamu Udah Chat Berkali-kali Kamu Chat Kamu Berusaha Telepon Dia Ternyata Kamu Bisa Simpulkan Bisa Tahu Bahwa Ternyata Dia Nggak Tertarik Sama Kamu Tahu Dari Mana Nyatanya Dia Nggak Sibuk Pesan Masuk Dia Read Tapi Dia Nggak Balas Ya Apa Yang Harus Dilakukan Langsung Dengan Mantap Balas Kirim Chat Langsung Bilang Ke Dia Goodbye Selamat Tinggal Udah Selesai Ngapain Kamu Kejar Kejar Orang Yang Nggak Punya Perasaan Ke Kamu Ya Itu Yang Dan Dan Yang terakhir Berhenti Mencoba Berupaya Untuk Menghubungi Dia Lagi Kenapa Karena Jelas Jelas Dia Nggak Punya Hati Dia Nggak Tertarik Sama Kamu Jaga Harga Dirimu Bro Neng Jaga Harga Dirimu Nggak Usah Mencoba Menghubungi Dia Lagi Kalau Dia Kemudian Berubah Pikiran Hatinya Jadi Ada ke Kamu Biar Dia Yang Hubungi Kamu Oke So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Saya Berharap Ini Membantu Teman Teman Muda Untuk Bisa Bersikap Dengan Bijaksana Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you